Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Cana Panit Mesin Baru Sama Binan. Kali ini kita akan bahas kembali tentang pemrograman CNC Training menggunakan GIMPO EDIT bagian ketiga. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan bahas tentang G90. Apa itu G90? G90 adalah Fixed Cycle atau pengulangan atau looping pada penyayatan pindah kerja. Nah, nanti pada pemoksam ini akan kita berikan contoh dua, yaitu pertama gambar ini. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas gambar yang ini. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel ini. Apabila kalian nanti kurang jelas atau apapun silahkan, kalian bisa komen dan kirim email ke email saya. Oke, langsung saja kita bahas tentang G90. Apa itu G90? G90 pada skema ini bisa kalian lihat bahwa ini dimakan Fixed Cycle atau Single Fixed Cycle for Cutting. Jadi ini akan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi turunnya ini G00, ke kiri merah ini naik G01, naik G01 kembali G01. Terus sampai dengan selesai target yang kita tentukan diametannya berapa, kemudian panjang penyayasannya berapa. kemudian merah turun ini, jarak-jarak ini adalah jarak berapa kedalaman penyayasannya yang kita gunakan. Berapa yang kita inginkan, kita bisa masukkan berupa diameter boleh atau berupa incremental boleh. Jadi ini yang dinamakan G90, yaitu Fixed Cycle untuk penyayasannya yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kita ambil contoh pada gambar yang pertama. Kita lakukan gambar ini. Nah, di sini nanti ada dua macam penyayasannya G90. Yang pertama pada baris 1 dan baris 2, yang ini, dengan panjangnya yaitu 27, kalau ini absolute, jangan kalau instrumental berarti 28. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Yang kedua ini yaitu dengan panjang 12 kalau absolute, sedangkan kalau incremental panjangnya yaitu 13. Nah, ini akan kita lihat langsung dengan menggunakan G90, kemudian nanti diakhiri dengan dimising atau pengharisan. Nah, kita masuk ke pemrogramannya. Oke, lanjut. Jadi pada format G90, di sini ada G90, ini ada X untuk apabila kita absolute, U ini apabila kita untuk incremental. Kemudian Z untuk panjang penyayatannya, kalau kita pakai absolute. Kemudian W untuk incremental. Kemudian ada R. R ini digunakan kalau yang disayat, yaitu berbentuk virus atau penyayatan mirin. Tapi nanti ini nanti yang kedua, yang pertama kita pakai yang lurus dulu, berarti tidak menggunakan R. Kemudian terakhir ada X. X ini digun. Digun kecepatan sayatnya. Nah, ini yang kita gunakan nanti untuk penyayatan lurus. Oke, kita lanjut ke pemrogramannya saja. Untuk yang awal ini tidak saya serangkan, karena sudah bisa dilihat di bagian 1 dan 2. Kemudian di sini ada mole awal dan masukkan di X diameter 23. Oke, di sini. Jadi kalau kita betarkan gambar, jadi ini awal. Benda kecepat diambar ke-21. Kita masukkan benda awal pada X posisi 23, J3. Ini ada. Kemudian kita startnya ada. Ini 23, 0. Kemudian ini X, 0. Ini adalah untuk sizing-nya. Untuk penyayatan depannya. Kita melalui saja. kita lihat pada penyayatan musimnya. Kita perbanyakan biar saya berbentuk. Oke. Saya ulangi lagi. Terima kasih. Oke, disini sudah selesai penyakit-penyakit pada blok 100. Berikutnya yaitu pada blok 100, ini ada G90. Kita buka kembali gambarnya. Nah, ini nanti pada baris pertama ini, 1, 2 ini, 1, 2, ini panjangnya yaitu 27. Kalau kita menggunakan X, saya cari menggunakan Z, absolut, sedangkan kalau kita menggunakan W, istilahnya 38. Ini, jadi disini kita tuliskan saja, ini start awal, posisi dari pahat. Kita tempatkan di mana, yaitu kita tempatkan di mana, X diameter 23 atau diameter 23, X-nya dengan pahat di ujung benda kerja berjarak satu mirip. Ini posisi awal. Kemudian, kita masukkan X21, karena ini yang disayat, ini diameter 21, dengan panjang Z27 ini. 27. Kemudian, kita masukkan harga S-nya. Kita masukkan harga S. D-nya. Berikutnya pada blok 120, ini ke X19 atau diameter 19, yaitu 3 meter ini. Yaitu yang kedua, garis yang kedua ini. Kemudian berikutnya yang ke-17, yaitu ini. Sama panjangnya, yaitu masih Z-27, ini panjang Z-27, ini panjang Z-27. Kita lihat saja penyayatannya. Nah, ini. Ini menyayat pada diameter 21, X-nya panjang negatif 27 ini. Selanjutnya, ini looping, tapi kembali ke tempat semula. Ini pada posisi diameter 23, kembalinya ini. 23. Nah, ini kita sudah masuk di posisi X19, atau diameter 19. Berarti masih 21, sekarang ke diameter 19 ini. Panyainya sama, yaitu Z-27. Nah, ini kembalinya pada diameter 23. Ini kita lihat papusnya di sini. 23 pada Z-1. Nah, berikutnya menyayat pada X17. Ini adalah padat baris yang kedua. Kembali ke posisi awal. Oke, kita pause dulu. Jadi, sudah sampai di sini. Nah, berikutnya, pada penyelesaian yang kedua pada gambar ini adalah di bagian ini. Ini kita sayang, yaitu mulai nanti diameternya. Ini ada diameter 17, 15, kemudian 13, dan 11. Dengan panjangnya 12. Kalau menggunakan absolute Z-12, kalau incremental berarti Z-13. Nah, ini yang berikutnya kita lihat. Oke, kita lihat saja. Kita naikkan prosesinya. Kita play kembali. Di sini. Oh. Terang cepat. Nah, ini. Kita mulai dari sini. Kita lanjut play. Ini berarti kita menyebut diameter 15 dengan W. Nah, jadi ini incremental berarti negatif 13. Atau kalau kita pakai Z berarti negatif 12. Nah, sekarang kita menyebut pakai diameter 13 ini. Panjangnya sama. Panjang sama. Nah, ini berarti negatif 13. Nah, ini berarti negatif 13. Penergian yang terakhir, di sini. X. 11. Naik latahnya ini ke posisi diameter 23. Nah, ini juga kita balik ke Apple. Oke. Kita pause dulu. Oke. Ini selesai. Berarti. Dua bagian pada G90. Ini. Oke. Ini selesai. Kita lanjut ke finishing. Kita mulai dari ujung ini. Sekarang. Anda selesai. Nah, ini. Nah, posisi ini adalah posisi persiapan untuk finishing. Di sini mulai finishing. Kita turunkan kecepatan kayarnya. Kita lanjut saja. Kita play kembali. Ya. Finishing. Ke panjang negatif 12. Yaitu ini. Z-nya. Ke X17. Kemudian ke Z27 ini. Nah, itulah untuk penyanyakan G60. G60-nya yang konturnya lurus. Tidak ada pemiringan-pemiringan. Tidak ada pemiringan-pemiringan. Sekarang kita lanjut dengan bagian yang kedua. Pada kontur yang miring seperti ini. Atau tirus. Nah, di sini pada format pemrograman. Sama dengan tadi. G90. Ada harga X kalau absolut. Harga U kalau incremental. Kemudian panjang sayatan. Z kalau absolut. W untuk incremental. Kemudian ada R. Nah, inilah yang menentukan nanti pada saat menyayat miring. R ini adalah flece dari diameter kecil dengan diameter besar. Kalau penyanyakan miring. Kalau penyanyakan miring seperti ini. Maka harga R-nya nanti adalah negatif. Jadi, negatif harga R-nya kalau penyanyakan miring seperti ini. Kalau harga R positif itu seperti ini. Jadi, yang ini. Karena part ada di atas. Maka, ini adalah penyanyakan untuk harga R negatif. Sedangkan yang ini masuk ke dalam. Masuk ke dalam seperti ini. Adalah untuk penyanyakan harga R-nya positif nantinya. Jadi, selisih antara diamet kecil dan diamet kebesarnya berapa. Ini harga R-nya adalah positif. Nah, kita lihat saja untuk gambar yang akan kita buat seperti ini. Jadi, ini nanti miringnya ini berarti harga R-nya adalah negatif. Nah, tapi kan nanti ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan ini kita set lurus dulu. Satu, baris. Kemudian, baris kedua, ketiga, keempat, kelima ini kita set lurus juga. Dengan G-90 sama, lurus. Kemudian, berikutnya yang ini. Dari bagian ini. Tadi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sampai dengan diameter sembilan ini. Jadi, mulai dari diameter 17.9. Ini kita lihat juga. Kita lihat dengan G-90. Nah, berikutnya, baru kita lihat miring untuk menghilangkan yang bagian yang di sini. Kita lihat miring. Langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Oke, pemrogramannya kita sudah siapkan. Seperti yang sudah, dari blok 10 sampai dengan blok 60 ini tidak kita bahas, karena tidak ada di bagian yang sebelumnya. Kita mulai dari ini. Kita siapkan untuk sampai blok dengan blok 90 ini adalah untuk penyayakan vision-nya depan. Untuk penyayakan vision-nya ini. Kita mulai saja untuk penyayakan vision-nya. Ini kita hapus di sini. Tapi ini sudah selesai penyayakan vision-nya. Kemudian kita masuk, ini G-90. Kita masuk di G-90. Nah, ini. Pada G-90 ini nanti kita lihat yang ini dulu. Masuk, yaitu X-25. Jadi ini X-25 panjang Z-nya negatif 38. Jadi sampai dengan ini. Kalau kita hitung adalah 38. Ini. Berikutnya nanti. Setelah itu menyaik ke bagian yang ini. Ini mulai dari nanti diameter 23. Ini di 25. Kemudian 23, 21 sampai dengan 19, dan 17. Kita lihat saja. Kita klik. Ini X-25 panjang 38. Selesai satu bagian. Nah, ini untuk panjang yang 30. Bagian yang kedua. Pahat naik ke atasnya pada diameter 28. Karena sepatnya ada di sini. Ini sepatnya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini. Jadi, kita sudah mulai mengingat yang bagian ini. Nah, sepanjang ini kita sayap. Nah, kita lanjutkan saja. Ini ke diameter 19. Dengan panjang sama Z-30. Nah, kita turun dulu. Ini selesai pada bagian ini. Nah, kita masuk di sini. Kita lihat gambarnya. Nah, ini. Lagi ini sudah-sendai seperti dengan diameter 17 ini. Sayap ini. Berikutnya nanti, yang saya katakan bagian yang depan ini. Ini sisa. Masih belum. Berikutnya kita set untuk secara miring. Jadi, kita lanjut. Nah, ini sudah. Bagian ini. Sampai dengan diameter X9. Nah, kita pause dulu. Kita lihat lagi gambarnya. Ini yang ketiga. Penyaitan ketiga tadi. Sudah kita lakukan. Ada bagian ini. Sampai dengan X9. Diameter 9. Kemudian, pahat akan kita tempatkan di posisi X25Z4. Tadi, kalau X25Z4 itu berarti posisinya ada di sini. Menurut di sini. Kemudian, X4. Kita lihat gambarnya. Ini 2. Kemudian, ini 5. Berarti, posisi pahat itu ada di sini. Di sini posisi pahatnya. Kita putarkan di sini. Jadi, ini adalah diameter 25. Mengapa di sini? Ya, karena ini masih ada sisa. Kita tempatkan 1 mili di sebelah kanan dari sisa sehatan yang belum ini. Di kanan. Jadi, ini negatif 4-nya ini. Ini posisi. Kemudian, pada G90. Kemudian, X23Z25. Berarti, nanti akan menyayat pada masuk ke 23. Karena 25, masuk ke 23 di sini. 25, 23 di sini. Dengan R7. Berarti, kita lihat. Sepat kita di sini. Kemudian, finishing-nya apa? Akhir. Akhirnya ada di diameter 9. Sekarang, kita lanjutkan kembali. Kita akan persiapkan yang sudah tadi. Jadi, selesai. Untuk yang virus, kalian perhatikan ini. Tadi, ketat awal posisi pahatnya ada di X25Z34. Jadi, yang ini tadi. Nah, sekarang penempatan berata kemiringannya. Ini kita mulai pada diameter 23. X23Z23. Kemudian, berhentinya ada di akhir diameter 9. Nah, bagaimana perhitungannya dapatkan harga R-nya? Maka, 23 ini kita kurangi 9. Ketemu 14. Dibagi 2. Maka, ketemu 7. Maka, harga R-nya ini adalah 7. Karena posisi miringnya lebih kecil di belakangan, lebih kecil di belakangan, lebih kecil di belakangan, maka R-nya negatif 7. Ini R-nya negatif 7 di sini. Nah, kemudian nanti tinggal turun di mata 21, 19, ke 17. Nah, ini kita perhatikan. Bahwa tadi finishing-nya di diameter 9, atau di akhirnya pada diameter 9. Kita tidak sampai ke 9. Karena kalau kita ke 9, berarti nanti akan habis ini. Karena ada di tengah-tengah. Maka, kita cukup di diameter 17 saja. Jadi, nanti pada diameter 17, dia sudah sampai di sini. Kita lihat pada grafis ini. Kita bisa lihat pada grafis dashboard ini di sini. Nah, ini akan kelihatan di sini. Kalau kalian lihat. Nah, di sini. Ini adalah diameter 10 juga. Diameter 10 di sini. Pada saat di X17, menuju da posisi diameter 10. Ini kita lihat di sini. Pada gaik ini, ini bisa kita lihat pada diameter 10. Oke. Nah, ini. Kalau kita sampai nanti X-nya akhir ke 9, maka habis. Sampai di sini. Yang tersebut kita berhentikan di X17. Oke. Kembali di sini, yang tersebutnya. Jadi, selesai di sini. Ini kita masukkan 6-nya. Nah, ini kita sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Kita coba. Kita play kembali di sini. Nah, ini ya. Nah, ini start. Start-nya ini. Kita tarik mundur kembali. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, ini start berada diameter 25. Gate-nya negatif 4. Jadi, tidak sampai ini 5. Di sini, berarti ada satu milik di luar ujung. Kita klik. Kita lambatkan. Nah, ini dia menuju ke diameter 23. Nah, yang kita bayat adalah sampai dengan panjang 25. Nah, ini. Ini ke gunungan gelas. Kita ulang lagi. Kita play. Ini kita sudah ke diameter 21. Itu pandangan gate 25. Kembali lagi. Ini. Di sini, start-nya ada diameter 24. Gate-nya tentu di diameter 24. Menuju ke diameter 19. Nah, ini diameter 19. Diameter 19. Perhentinya yang di diameter 19. Ini di diameter 19. Kita menuju ke diameter 17. Jadi, berhentinya ini nanti ke diameter 17. Nah, ini. Ini sudah. Ujung di sini. Ini sudah mencapai diameter 10. Di atas ini mencapai diameter 17. Atau X17. Nah, kalau kita tambahkan kembali, maka ini akan habis di sisi ini. Ini selesai. Kembali G00 ke C1. Ini selesai. Di sini. Ini selesai untuk G90-nya. Kemudian G00 ini kembali ke tempat awal. Seperti ini. Kita push. Nah, ini berarti di sini sudah selesai. Ini persiapan untuk finishing. Jadi, untuk finishing diposisikan ini di posisi X5, diameter 5. Karena finishing-nya ada di posisi diameter 5. Kemudian center lurus, virus, lurus, dan sebagainya. Kita masuk di sini. Kita mulai finishing. Sekarang, ini berarti sudah di posisi 17, W20. Ini incremental. Lurus, W5, 23. Oke, finishing-nya kita ulangi lagi. Kita ulangi di musimnya. Oke, kita ulangi di sini-sini. Kita terlompat. Nah, ini. Kemudian, kemudian ini mulai ini. 17, W ini, tadi 20. Jadi, ini sampai sini 20. Ke diameter 17. Oke. Oke, ini yang terakhir. Langsung kembali ke tempat parkir kembali. Ya, inilah cara menggunakan G90 pada bagian benda kerja yang ada jilisnya atau miringnya. Bagaimana cara penyiapan miring pada program G90. Semoga kalian bisa memahami. Apabila ada yang tidak jelas, bisa kalian terus di kolom komentar atau lewat email saya. Jelasan, semoga yang saya sampaikan ini bermatat bagi semuanya. Saya hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.